Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada informasi yang kurang sedap ya saya bacakan dulu dari media online nya kompas TV ya dengan judul Putin siagakan penuh pasukan penangkal strategis termasuk senjata nuklir ini reaksi Amerika Syarikat Hai jurubicara gudung putih jenpskai memberikan pernyataan menanggapi keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan pasukan penangkal strategis Rusia termasuk pasukan nuklir strategis dalam siaga penuh jurubicara gudung-gudung putih jenpskai menyatakan manuper Putin adalah bagian dari pola Kremlin yang lebih luas dengan cara melakukan eskalasi tak beralasan dan menciptakan ancaman yang dibuat-buat ini benar-benar pola yang kita lihat dari Presiden Putin selama konflik ini yaitu menciptakan ancaman tidak nyata untuk membenarkan agresinya dan komunitas global serta rakyat Amerika harus melihatnya melalui prisma itu kata Pesaki kepada Josh Stephanopoulos dari ABC di this week minggu 27 Februari 2022 Pesaki menambahkan Amerika Serikat siap menghadapi pola yang sedang dilakukan Kremlin ini semua adalah pola dari Presiden Putin dan kita akan tegak menghadapinya kita memiliki kemampuan untuk membela diri tetapi kita juga perlu mengungkapkan apa yang kami lihat disini tentang Presiden Putin ketika ditanya tentang bantuan atau sanksi militer lebih lanjut Pesaki mengatakan Amerika Serikat siap mengirim lebih banyak bantuan kemanusiaan ekonomi dan pertahanan militer saya ingin memberi catatan sanksi yang kita umumkan kemarin membuat Rusia setara dengan Iran memutuskan mereka dari sistem perbankan dan komunitas global kata Pesaki ditekankan apakah Amerika Serikat akan mengambil tindakan lebih cepat terhadap sektor energi Rusia Pesaki mengatakan semuanya ada di atas meja dan menambahkan pemerintah Amerika Serikat percaya konflik saat ini menggambarkan bahwa Amerika Serikat harus meningkatkan pasokan energi domestiknya dan melakukan dipersifikasi minyak dan gas di luar negeri Pesaki menambahkan Amerika Serikat tak berhubungan dekat dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan memuji dia atas kepemimpinannya selama beberapa hari pertama perang saat ini dia berdiri dengan berani melawan impasi Presiden Putin dan kepemimpinan Rusia kata Pesaki kita akan tetap berhubungan dekat dengannya nah inilah saudaraku ya situasi terkini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui saudaraku jika memang betul-betul ya Rusia ya Rusia karena terdesak ataupun mungkin karena harga diri bisa saja Rusia menggunakan nuklirnya nah otomatis disini Rusia kan dia bergabung dengan China nah kalau Rusia menggunakan nuklir kemudian suku itu menggunakan juga nuklir maka kemungkinan yang besar terjadi adalah semua hancur rakyat ya umat manusia akan ikut hancur kenapa nuklir ini waduh radiasinya dan sebagainya ini sangat-sangat besar ini yang terjadi kawan dan kita ketahui bersama bahwa Ukraina ini dulunya adalah Rusia apa Uni Soviet Rusia di satu sisi Rusia mempertahankan ya berusaha mempertahankan kodawatan mereka dan mereka berpikir Rusia berpikir kalau Ukraina bergabung ke NATO maka otomatis itu bisa menjadi ancaman negara Rusia karena berdekatan langsung yang selama ini Ukraina berada bersama dengan Rusia dan banyak contoh-contoh yang lain kawan selama ini kita setelah bersama bahwa ada beberapa peran di dunia yang Amerika terlibat di dalamnya ya seperti dulu Vietnam ya Timur Tengah dan sebagainya nah ini memang pro-contra saya melihat di mesos ada yang pro-Rusia ada yang pro-Amerika ya ada yang pro-Rusia dan ada yang pro-Amerika itu pro-contra ya kawan sedangkan Amerika sendiri berusaha untuk membesarkan pengaruhnya di dunia internasional khususnya masalah sumber daya alam ya masalah sumber daya alam kalau Rusia kita jarang mendengar bagaimana Rusia mengintervensi sumber daya alam negara-negara lain saya kita kurang informasi akan itu apakah ada atau tidak ada kalau Amerika nah itu memang yang memperluas impasi ekonomi mereka seperti di Timur Tengah nah sekarang adalah China China juga memperbesar pengaruhnya untuk membangun sektor ekonomi terus apa yang harus dilakukan oleh kita oleh bangsa Indonesia ya kita tetap kepada jati diri kita kita adalah nomblok kita tidak bisa ikut campur ya ke blok barat maupun blok timur nah kalau bisa Indonesia ya seperti kayak zaman Bung Karno ya membangun komunitas dunia ketiga di luar dari blok barat blok timur nah ini kawan jadi disini di beberapa media ada yang pro Amerika ada yang pro Rusia ya namun disini saya juga sampaikan bahwa kita tidak perlu ada pro Rusia pro Amerika ya tapi kita hanya berharap agar kedua kokotan besar ini baik blok barat maupun blok timur ya tetap menjaga perdamaian nah ini tapi kalau semuanya ego dan sama-sama menggunakan nukluri ya yang sengsara nanti ya rakyatnya Rusia rakyatnya Amerika apalagi Ukraina sekarang ini negaranya dijadikan negara pertempuran yang membawa belur itu rakyat Ukraina ini juga ya karena keegoisan pimpinannya disitu yang sudah ternyata selama ini mereka secara budaya secara sejarah itu adalah ke Rusia malah ini mau ke bergabung ke blok barat tapi sebenarnya kalau berbicara global kita ini adalah negara bebas ya dan sebagainya maka itu kepada bangsa Indonesia bangsa yang besar di dalam negeri ayo kita tetap tingkatkan persatuan dan kesatuan kita karena kita adalah bangsa yang besar karena kalau kita terpecah belah bisa jadi kelak kita akan diinvasi oleh negara asing itu bisa terjadi tapi kalau kita kuat rakyatnya kuat ya ekonomi kuat dan tidak kita tidak perlu mengganggu negara lain bangsa lain saya kira bangsa Indonesia akan menjadi rujukan ya bagi bangsa bangsa lain di dunia ini saja kawan bagikan videonya salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka NKR harma gak mati dan kita juga berharap dan doakan agar situasi di Ukraina bisa-bisa segera selesai dan damai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati